Mudah kok lunas, ya cuma untuk yang mau lunas-lunas nih ya, harus sadar dulu Alhamdulillah teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Ali Allah di Youtube semua di seluruh dunia, Alhamdulillah hari ini saya live dari PKR di Depok kemarin Ustadz juga menyapa di pesantren putri yaudah Ustadz sekarang anaknya banyak ya, anak didik ya kemarin habis menyapa ke Lampung, ke Palembang, ke Bekasi, ke Bali, ke Jogja, ke Semarang gitu ya terus hari ini, ya Allah kayaknya korang saya capek gitu ya tapi anak-anak santri PKR Depok belum disapa ini yaudah Bismillah deh, ya Alhamdulillah hadir hari ini ya, mudah-mudahan Allah SWT berikan berkahnya untuk kita semua Amin ya Rabbah Martini Suyidno, saya mau Pak Nas LOP Supercamp Umroh tahun 2024 bersama keluarga Amin kan? Amin Terus dan berkali-kali ya kemudian grosir barang unik, namanya grosir barang unik bagus Ustadz kalau di infokus itu ya ini Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah mau Insya Allah mudah-mudahan ya, dimudahkan semuanya Adinda Yugo Assalamualaikum, Masya Allah senangnya Wali Santri PKR Depok hadir siapa nih, ya anaknya mana nih Adinda Yugo coba anak, apa namanya Wali Santri Depok apa, Absen Absen kemudian Retno Susyati ini atas izin Allah LOP lunas ya Insya Allah lunas-lunas mudah kok lunas ya cuma untuk yang mau lunas-lunas nih ya harus sadar dulu kemarin tuh sudah buat dong dosa dosanya ngutang tuh apa tau nggak ngutang dosa nggak ngutang dosa nggak ngutang dosa nggak ngutang atau ngamanah dosa apa nggak nih ya nggak apa iya nggak apa dosa terkadang gini dosanya itu bisa jadi ya ngamanah itu nggak dosa tapi bisa jadi dosa kalau apa kalau ternyata belum waktunya belum pantes-pantesnya eh malah ngamanah gitu ya malah ngambil kredit nah pas ngambil kredit langsung dosa tuh ibaratnya buah belum mateng udah dipetik dosa nggak buah belum mateng udah dipetik dosa nggak dosa dosa kita dosa sama buah ya si buah itu belum waktunya untuk mateng kita udah petik dosa tuh ya harusnya dipetiknya pada saat sudah sudah mateng nah begitu juga orang yang ngamanah ini ngredit beli mobil kredit beli motor kredit beli rumah kredit buka usaha kredit gitu coba ukur sama Allah ya Allah aku udah pantes belum ya gitu kalau belum pantes terus ngutang atau ngamanah itu dosa nah banyak orang yang mau lunas tapi nggak sadar dosa harusnya sadar dulu dulu nanti kalau kalian ya udah gede jangan ada ngutang ngamanah ya siap terus kalau nggak ngutang nggak ngamanah gimana ya jangan kan itu ya untuk sahabun aja nggak punya ya nggak punya duit untuk sabun ya udah nyebur aja dikali ya nyebur di dikali ya nyebur dikali mandi nggak pakai sabun gitu udah paksain diri dah gitu ya lebih baik gitu ya ya kita ini menahan diri dari godaan dunia daripada harus ngamanah nah kalau udah ngamanah ini aduh Masya Allah ya kelihatannya sih keren ya jalan tol jadi ya infrastruktur jadi gitu ya kelihatannya keren gitu tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ya orang yang seperti itu matinya dalam keadaan tergantung ya digantung itu sama Allah ya siapa nih ya yang masih ada amanahnya nggak boleh masuk sur jadi harus dibayar lunas du makanya ya cuman memang nggak gampang nih kadang-kadang gitu ya ngelihat tetangga punya mobil punya motor gitu terus kemudian kita kepengen tuh ya kok tetangga punya motor punya ini gitu ya ah gitu ya dia kan minjem ah saya juga mau minjem deh gitu kan ya akhirnya malah nggak bisa bayar ya nah ini ada nih kalanya biarlah apa tadi tuh biarlah terlihat tidak kaya daripada terlilit amanah tuh biarlah terlihat tidak kaya daripada terlilit amanah kalau ustad nggak biarlah terlihat kaya yang penting nggak ada amanahnya ya biarlah terlihat kah tapi nggak ada amanah amanah ya tapi tetap kita tampilkan ke orang itu ya kalau guru ustad itu bilang kalau kita punya 5 tampilkan 2 kita punyanya 5 ditampilkan ke masyarakat itu 2 2 kalau orang amanah itu gimana punyanya 2 ditampilkannya 5 punya duitnya cuma 2 tapi gaya banget ya naik motor gede padahal kredit gitu ya padahal kredit jadi ya untuk tahap awal biarlah nggak kaya yang penting nggak ada amanah itu tahap awal nah cuma jangan berhenti sampai disitu ya jangan berhenti sampai di disitu harus ya Allah aku mau kaya gitu kenapa kaya kenapa kalian mau kaya ayo usah tanya nih kenapa kalian mau kaya ayo jawab kenapa mau kaya kok nggak ada yang jawab ini mau kaya apa mau miskin nih mau kaya mau kaya apa nggak kaya kenapa mau kaya eh bisa 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 sedekah apalagi bisa umroh bisa apalagi bisa apa bisa bisa haji terus bisa apalagi bener itu dia kita kepengen kaya kenapa karena Tuhanku kaya begitu ya aku pengen kaya karena Tuhanku kaya ya apa sifatnya Allah al al ghani al apa lagi al muhni jadi kita bilang gini ya Allah aku mau kaya kenapa kamu mau kaya mau membuktikan sifat Allah al muhni Allah maha meng kaya kan jadi kenapa saya kaya ya untuk jadi dalil bahwa Allah memang maha mengkayakan dengan caranya Allah Allah gitu jadi kalau kita kaya cuma untuk dipandang oleh orang sayang kita mau kaya supaya dipandang sama Allah ya Allah aku ingin kaya supaya ya meninggikan namamu wah Masya Allah kalau gitu siap Alhamdulillah ini Masya Allah banyak sekali doa-doa yang terpanjat mohon maaf ya teman-teman semuanya oh iya insya Allah semua yang doa-doa pada hari ini oh iya nih al ghani al muhni al razzaq betul gak al razzaq ya kemudian nama Allah juga khairul razzikin itu nama Allah khairul razzikin itu nama Allah sebaik-baik pemberi razzaq al razzaq ya baik lancar atau gimana saya tapi lancar lah ya disini disini lancar wifi disini ya baik Alhamdulillah ya mari sama-sama kita baca al-fatihah semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan berkahnya untuk kita semuanya ya semoga dengan al-fatihah ini semua hajat-hajatnya anak-anakku semua dan juga semua yang menonton tayangan ini dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikabulkan semua hajatnya dimudahkan dan disampaikan semua pada apa yang diinginkan kita kirimkan al-fatihah ini juga kepada ibu dan ayah kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala sayangi mereka cintai mereka rahmati mereka ampuni semua kesalahan dan dosa mereka dan kita dikumpulkan nanti insyaallah di syurga bersama dengan kedua orang tua kita amin ya rabbal kita kirimkan al-fatihah ini kepada yang sudah punya pasangan hidup suami atau istrinya semoga mudah-mudahan juga kita kirimkan kepada anak-anak yang sudah punya anak cucu-cucunya yang sudah punya cucu semoga anak-anaknya semua keturunannya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga kita kirimkan al-fatihah ini kepada kakak adik kita paman bibi kita kakek nenek kita semoga Allah subhanahu wa ta'ala muliakan mereka kepada tetangga kita pada sahabat kita rekan kerja, rekan bisnis orang-orang yang senang ada di RS dan khususnya kepada sahabat-sahabat kita saudara-saudara kita belahan jiwa kita yang ada di Gaza yang mereka sedang berjuang melawan Zionis La'natullah semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan perjuangan mereka semoga Allah subhanahu wa ta'ala syahidkan kematian mereka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala hibur hati mereka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala lapangkan perjuangan mereka Alhamdulillah ampunilah kami terimalah ta'ubat kami sesungguhnya engkau maha penerima ta'ubat dan engkau maha penyayat dan mari senantiasa kita bersolawat kepada bajinda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallu ala Muhammad Allahumma sallu alaih wa ala alih wa sahbih wassalamu alaikum warahmatullah wa barakatuh